Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Sofi di channel Sofia Faiza Di video saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses penerbangan layang-layang naga di jaringan Jalur Lintas Selatan atau dikenal dengan istilah JJLS Oke teman-teman, kita akan saksikan bersama-sama layang-layang naganya akan diterbangkan ke angkasa Apakah bisa terbang? Terbang Biasanya layang-layang naga ini diterbangkan setiap hari minggu dimulai pukul 2 atau 3 sore Awalnya hanya beberapa orang saja yang menerbangkan layang-layang naga ini Mereka menganggap bahwa bermain layang-layang merupakan salah satu bentuk hiburan yang murah Lalu inisiatif ini pun kemudian diikuti oleh warga lainnya Bahkan banyak sekali warga yang berbondong-bondong untuk menyaksikan layang-layang naga ini diterbangkan Bahkan ada juga orang yang datang dari luar kota sengaja hanya untuk melihat layang-layang naga ini Menjelang malam hari, semakin banyak warga yang datang ke JJLS ini untuk menyaksikan layang-layang naga Selain itu, di sepanjang kanan dan kiri jalan JJLS ini banyak sekali pedagang yang membuka lapak pedagangannya Tidak hanya makanan ringan yang dijual di sini, tetapi juga banyak permainan-permainan yang sangat menarik Yang membuat anak-anak betah untuk bermain di JJLS Penerbangan layang-layang naga di JJLS ini sudah menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar Tetapi dikarenakan sering menimbulkan kerumunan masa dan juga dikhawatirkan akan melanggar protokol kesehatan di masa pandemik ini Maka seringkali penerbangan layang-layang naga dan juga pasar tiban yang ada di JJLS ini dibubarkan paksa oleh Sapo PP dan juga patroli gabungan Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya video saya kali ini Terima kasih banyak karena teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai Terus dukung channel Sofia Faizah dengan cara like, subscribe, dan juga komen supaya channel Sofia Faizah semakin berkembang Sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton